Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Hai kembali lagi sama Hani disini nah jadi kali ini Hani itu di dapur aja nggak liburan terus juga nggak makan review-review makanan nah tapi kali ini Hani itu mau buat video spesial yaitu memasuk seafood lagi dengan budget yang murah tapi banyak banget dapetnya apa aja sih yang mau Hani masak yaitu kubuh kepiting sama udang nah harganya itu sangat murah udangnya itu Hani dapat $60 satu kilo dan itu tuh banyak banget dapetnya terus juga kepitingnya itu dapetnya gede-gede dan itu cuman 30 jadi totalnya itu cuma 90 dolar dan untuk bumbu-bumbunya sendiri sangat simpel disini Hani enggak pakai kayak neko-neko apa itu tapi pastinya rasanya endorse banget gitu ya dan buat teman-teman yang mau tahu resepnya apa aja itu ada di deskripsi di bawah dan jangan lupa juga sambil menonton sambil klik subscribe like dan komen kalau kalian tahu suka lah ya bukan tahu kalau kalian suka banget sama video ini yang bener-bener suka ya mulai di-share juga kayak gitu dan resep ini sederhana banget juga murah tentunya nggak mahal dan siapa pun bisa makan dengan seafood intinya kayak gitu dah langsung aja disini Hani mau siapkan bahan-bahannya apa aja dan tentunya bumbunya juga ya langsung aja kita mau bersihkan seafoodnya let's go jadi ini adalah udang-udang yang masih lebih segar ya ini beli satu kilo ini cuma 30 dolar terus kemudian disini ada juga ke piting Oh piting Hai bisa dilihat ke pitingnya ini gede-gede banget ada empat di ada empat ada empat-empat ekor ya kita beli ekor aja nih terus kakinya juga gede-gede banget Terus kita langsung aja bersihin yuk Hai Tara ya Nah jadi sekarang Hani udah cuci semua ini ke pitingnya tuh gede-gede banget kan tuh ini murah banget asli Aduh ini rezekinya Hani hari ini ya jadi ini gede-gede banget ngomong-ngomong ini juga itu favoritnya sama kepiting iya gila uh gede-gede banget tuh dia kaki-kakinya juga dan ada empat ekor guys tuh bisa dilihat jadi nggak sabar deh buat makanya jadi langsung aja ya proses-prosesnya kita mau apa ini eksekusi setelah dicuci bersih pokoknya disikat-sikat gitu sampai kayak lumut-lumutnya ini hilang ya Sony ini kepiting rawa-rawa kalian tahu gitu jadi intinya udah langsung aja masak dan bumbunya tuh secara simpel ini di sini cuma pakai langsung aja diikuti ya gimana sih masaknya nih eh ayolah ikutin-ikutin prosesnya Nah jadi kalau udah mendidih kayak gini tuh airnya udah mendidihkan kan kita langsung aja masukin nih kepiting-kepiting rawa-rawa aja ya guys kayak gini aja langsung uh kenapa aku rupus dulu kayak gini supaya nanti kalau digeprek kakinya ini ya dia nggak mau basir itunya oke kayak gini tuh masih ada tersisa kakinya dua tuh jadi tunggu aja dia sampai berubah warna kayak warnanya tuh agak merah kayak gitu ya guys ini tuh warnanya udah merah kan Nah kalau udah kayak gini nih kita Oh orangnya jadi cantik ya Hai tuh jadilah kepiting yang ini kalau udah direbus tuh uh uh jadinya cantik banget tuh warnanya merah jadi kalau masak itu perlu dengan kesabaran guys ya aku disingat nombor nah kalau udah kita langsung aja ya silin abinya ini bawahnya juga udah udah seger banget gitu kita langsung aja tiriskan 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 oh tuh guys Wow wuhu bisa dilihat tuh jadi setelah direbus nih penampakannya seperti ini tuh ya Wow menggoda banget kan udah kita langsung aja kita bumbuin yuk let's go udah jadi nggak perlu menunggu lama jadi kita langsung aja kita untuk mau masak-masak-masaknya so apa aja sih bumbunya disini ini cuma mau menggunakannya tuh jahe terus udah kayak gitu bawang merah terus juga bawang putih disini ya nggak perlu lama-lama masukkan aja langsung minyak kaya gini jangan banyak-banyak minyaknya supaya nggak berlembat kayak gitu lebih banyak terus pertama-tama kita masukkan dulu ya itu jahe 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 oke kalau udah jadi langsung aja kita masukkan doa-doa lada bubuk jahe terus eh terus saus ini bener-bener saus asam manis seder ya asam manis seder terus juga tambahan dan juga teguh pokoknya tuh sesuai selera ini namanya huyau atau sosuran kita langsung aja masukkan hostomat tambahkan saus sedikitin saus asam saus asam ya guys udah begini kita bolehkan boleh sedikit tambahkan yaitu kare kare pokoknya ini pakai pembucing masukkan sedikit bulat rasa-rasa namis udah nangis warnanya kita boleh juga tambahkan si kecap asin sedikit sedikit kita saling udah saling udah saling udah dilihat tuh ya hmm oke lampu aja masukkan ke pipin ke pipin hmm hmm ada telurnya masukkan aja nah masukkan semuanya kita lihat guys bagaimana dia semuanya nah kita bisa langsung tambahkan aja udang udang itu sangat cepat masak ya ini udangnya strok adek kata banget hmm 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 tambahin air huh tunggu dia sampai matang ini the moment of the truth ya namanya kayak gini nih rasanya sudah menggoda-menggoga-menggoga selera terus kita bisa masukkan sedikit air dari depan tadi nah jadi udah selesai deh uh sedih datang banget kan nih kayak di sini mohon maaf tadi memorinya full banget jadi sekarang ini lanjutin sama kamera HP dan ya lumayan lah ya Jadi mungkin sampai ini disini dulu ya video Hani hari ini tuh wuhh ini tuh bukan konten bukan konten masak-masak atau apa intinya Hani masak di dapur masakan ala Hani bukan masakan-masakan yang kayak profesional kayak gitu tentunya mau kalau misalnya kurang cuas dengan resep menu dengan cara masaknya Hani mohon maaf dan jangan lupa juga kritikan dan sarannya ditulis di deskripsi di bawah dan kalau yang mau tahu juga resepnya apa aja juga aku tulis disitu meskipun Hani bukan sarana untuk belajar masak gitu ya ya setidaknya siapa tuh tertarik itu Oke disampai disini dulu video kali ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi memenuhi ketinggalan ya kalau yang milar milar ini coba ya Bismillahirrahmanirrahim sambil lupa bismillah saya enak banget asli rasanya tuh gak kaleng-kaleng nanti masak tuh cuas banget udah ya sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you di next videonya bye bye